arti lambang 66 jadi Bapak Ibu arti lambang dari 666 itu ini kan sebenarnya diambil dari wahyu pasal 13 ayat 18 boleh kita lihat dulu ayatnya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu makin yakin oke kita lihat dulu ya boleh Pak Marbon wahyu pasal 13 ayat 18 wahyu 13 ayat 18 wahyu pasal pasal 13 ayat 18 ya kerman Tuhan yang penting disini ialah hikmat barang siapa yang siapa yang bijaksana baiklah ia menghitung bilangan binatang itu karena bilangan itu adalah seorang manusia dan bilangannya adalah 666 baik makasih nah memang jelas dituliskan disana Bapak Ibu ya barang siapa yang bijaksana barang siapa yang bijaksana baiklah yang menghitung bilangan binatang itu karena bilangan itu karena bilangan itu ialah bilangan 666 nah begini wahyu pasal 3 plus ayat 18 ini sebenarnya mengacu ya dipada siapa pada siapa angka 666 ini ya tanya begini memang tahun 2000 Bapak Ibu penafsilan angka 666 ini dipopulerkan oleh seorang ya hamba Tuhan ya dari Amerika dipopulerkan oleh seorang hamba Tuhan dari Amerika yang mana sebenarnya Bapak Ibu ya eh upaya untuk mempopulerkan ya maka 666 itu dihubungkanlah itu dengan atau dikaitkan dengan isu pemakaian microchips jadi beliau ini menyimpulkan bahwa setiap orang yang memakai microchips itu pasti antikris yang dikasih logo lambang dan memang harus diakui ya itulah kita orang Indonesia ya tulus si tulus tapi cerdiknya kurangi orang Indonesia begitu langsung mudah mengamini dan memuji Tuhan dengan tafsiran beliau itu bahwa angka 666 itu adalah antikris yang diidentikan dengan pemakaian chips yang ditanamkan di dalam tubuh manusia pasti antikris mungkin kalau Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu pernah nonton filmnya ya saya pernah dua kali nonton filmnya populerlah pada saat itu ya sebuah film Hollywood ya yang mengetengahkan memberikan visualisasi film antikris itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus saya harus jelaskan ini secara historis dulu Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Kristus harus paham dan menyadari kitab Wahyu itu adalah kitab Apokalipto apa artinya kitab Apokalipto kitab yang seringkali memakai simbol gambaran visualisasi tidak secara konkret apokalipto apokalipto yang membeli yang membeli antikris antikris kalau orang ini pakai baju ada tulisan antikris tidak boleh karena itu sebenarnya saya katakan tadi adalah simbol yang artinya masih perlu dipahami dimengerti dan juga masih perlu dicari apa arti 6-6 itu 6-6 itu memang Bapak Ibu dibutuhkan sebuah pemahaman teologis yang dalam dan juga komprehensif supaya tidak mudah kita mengambil sebuah kesimpulan yang akhirnya berujung pada pengajaran Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Rasulohanis menulis kitab itu wahyu itu kan dalam konteks dia menghadapi 7 jemaat kalau Bapak Ibu masih ingat di kitab wahyu itu kan ada jemaat di Ephesus Lodekia kan itu sebenarnya di sana dan lain-lain ini Rasulohanis sebenarnya mau mengatakan ya kalau tadi kan udah dibaca ayatnya betul dikatakan di sana angka ya bilangan binatang itu karena bilangan itu adalah bilangan ya oke ini yang penting di sini yalah hikmat berang siapa yang bijaksana nah ini kita perhatikan baiklah yang menghitung bilangan binatang itu penjuri Bapak Ibu ada kata di atas ya yang penting di sini ialah hikmat artinya apa tidak boleh kita taksirkan tidak boleh kita simpulkan angka 666 itu dengan pakai akal dan pikiran kita manusia tapi harus pakai hikmat dari Tuhan sehingga saya menjelaskan beda hikmat dengan kepintaran ya kepintaran atau kecerdasan itu kan kita dapatkan melalui proses pembelajaran waktu kita sekolah sampai kuliah hikmat itu kita tidak dapat melalui sebuah proses pembelajaran tapi itu adalah melalui persekutuan kita yang erat dan dekat dengan Tuhan maka untuk itu Yohanes kata untuk memahami angka 66 itu jangan hanya pakai otak sendiri jangan pakai ilmu sendiri tapi harus pakai hikmat artinya apa butuh proses bergumul bersama dengan Tuhan lalu ditambahkan juga di sana di samping hikmat barang siapa yang bijaksana artinya apa harus kritisi juga memahami dan mengerti apa arti lambang 666 itu jadi tidak tidak boleh serampangan menafsirkannya mengajarkannya gak boleh ya maka dikatakan oleh Yohanes yang penting di sini adalah hikmat barang siapa yang bijaksana baiklah yang menghitung bilangan binatang itu karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya yalah 666 saya lanjutkan Bapakimu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus konteks zaman Rasul Yohanes pada saat dia menuliskan angka 666 dan angka 666 itu ya dihubungkan dengan binatang tadi kan Bapak Ibu ya nih di sini dapat kita melihat Bapak Ibu di makna angka 666 yang dihubungkan dengan binatang tadi ya Yohanes sebenarnya menyampaikan itu merujuk kepada Kaisar Nero ya perhubungannya angka 666 dengan Kaisar Nero itu pertanyaan lanjutannya kan Bapak Ibu begini Kaisar Nero ini adalah raja yang sombong dan juga salah satu raja yang paling banyak membunuh orang-orang Kristen pada masa kerajaan terus Paulus mereka kan mati sahib itu pada pemerintahan Kaisar Nero jadi angka 666 itu adalah identifikasi penjelmaan penelenggangan terhadap kekasaran oke kebrutalan kebengisan dari Kaisar Nero itu arti angka 666 jadi Kaisar Nero itu adalah salah satu identifikasi anti-Kris sebenarnya karena dia banyak menghabisi para rasul dan orang-orang percaya pada zaman masa pemerintahannya dia oke ini nah tidak demikian bahwa Pak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Mungkin 66 yang dialamatkan kepada Kaisar Nero menjadi simbolis atau lambang atau figur ya seorang raja seorang pemimpin ya yang sukanya menganiaya orang-orang percaya jadi kalau kita mau coba relevansikan ini ya ini bisa juga akan 66 ini dialamatkan kepada Hitler misalkan yang juga banyak membunuh orang ya Stanley penggagas lahirnya komunisme dunia dan juga apa beberapa ya otik terorisme dunia kita pada sampai pada kesimpulah rangka 66 rangka 66 kita tidak boleh seujurn gampang mudah menyimpulkan secara harapian gak boleh artinya waktu orang memakai tulisan rangka 66 langsung kita justifikasi langsung kita hakimi ini anti-Kristus gak boleh yang kedua boleh juga kita langsung menyimpulkan perkembangan saiz dan pengetahuan yang ada hari ini dengan semakin masifnya penggunaan mikrochip contohnya ya itu tidak boleh juga langsung serta-merta kita tuduh kita hakimi ini adalah anti-Krist Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tiga hari yang lalu kebetulan saya nonton berita dan itu berhubungan dengan perkembangan pengetahuan yang makin begitu masif apa itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus luar biasa perkembangan pengetahuan hari ini mengapa para ilmu dapat menemukan ya contohnya misalkan orang itu tidak punya tangan berarti terbatas dia melakukan mempergunakan tangannya untuk melakukan aktivitas taklah misalkan menghidupkan AC menghidupkan lampu dan lain sebagainya para ilmuwan sekarang berusaha menemukan pengetahuan teknologi baru dimana semacam chips juga itu bisa dipakaikan kepada seseorang yang cacat tidak punya tangan chip itu Bapak Ibu orang itu orang itu hanya dengan melihat menyentuh mendekatkan tangannya ke bola lampu listrik nyala lampunya mendekatkan tangannya ke TV nyala TV ini mentinya begini kalau kita saya katakan tadi dengan begitu cepatnya dan menyimpulkan teknologi itu adalah bentuk kehadiran anti-Kristus lalu gimana itu Bapak Ibu dan begitu jadi saya sedang mengatakan kita berpikir begini mari kita menjadi anak Tuhan mari kita menjadi hamba Tuhan yang jangan juga anti terhadap teknologi kita teliti dulu kita telisi dulu kita pelajari dulu kita dalam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kalau kita tidak ada aplikasi Jum bagaimana mungkin bisa kita belajar jarak jauh seperti ini jadi saya sering katakan begini ilmu pengetahuan atau sains atau teknologi itu kan sepanjang netral ini tergantung apakah orang yang mempergunakannya orang berdosa atau sudah bertubat kan disitu saja posisinya bukan di teknologinya kan maka maksud saya kita sebagai orang percaya kita harus sebagai hamba Tuhan gak boleh mudah percaya dengan segala sesuatu yang dari luar negeri itu loh Bapak Ibu saya tidak anti hamba Tuhan dari luar negeri enggak saya senang juga berlaku dari mereka tapi kita gak boleh begitu percaya ya 100% dengan pengajaran mereka atau tafsir mereka karena kadang-kadang mereka juga punya maksud punya muatan dan punya tujuan yang lain nah itu yang saya lihat tentang ya angka 66 ini Bapak Ibu selamat menikmati